Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Sarif Hidayat. Saya di Pusat Dakwa Visual atau Pusdaf sebagai penung jawab toko dan juga sebagai penung jawab komunitas. Pusdaf atau Pusat Dakwa Visual. Pertamanya sih memang tergerak dari keinginan frekuensi anak-anak muda yang memang sekarang sudah merasa gerah dengan kebebasan pergaulan di luar sana. Jadi yang kita tergerak hatinya menjadi satu komunitas yang ingin memperbaiki ahlak atau perilaku dari setiap pemuda atau pemudinya itu sendiri. Pusas dalam artian Islam. Kalau untuk Pusdaf sendiri, namanya juga sudah Pusat Dakwa Visual ya. Karena mungkin kalau misalnya kebanyakan anak muda zaman sekarang sih melihatnya kalau di dakwa secara lisan, jatuhnya takut menggurui. Makanya dengan adanya Pusat Dakwa Visual atau Pusdaf, itu dibikin medianya lebih kalem, lebih easy going gitu buat anak muda. Jadi jatuhnya seperti produk-produk yang dibikin di Pusdaf, vira usaha teman-teman komunitas juga itu isinya konten-kontennya berisi tentang hal-hal yang bisa menggerakkan atau membuat anak-anak muda lebih ngeh tentang apa yang memang harus mereka lakukan dan apa yang mereka harus ingat setiap saat. Salah satu media kita untuk berdakwa lewat media kaos, bisa dilihat di sini, clothing. Salah satu cara yang paling efektif oleh Pusdaf atau Pusat Dakwa Visual adalah dengan visualisasi pakaian yang mereka pakai. Insya Allah itu bisa menjadi dakwa berjalan buat kita semua. Untuk kegiatan, kita ada kajian rutin ya. Jadi setiap dalam satu minggu itu minimal dua kali, hari Senin sama Jumat, itu biasanya dilakukan setiap kita udah beres kegiatan reguler. Ini itu public space, kita menyediakan ruang publik bagi komunitas, bagi masyarakat untuk berkreasi. Cuma memang kita ada keterbatasan di venue dan fasilitas, terutama fasilitas. Kemudian setelah saya berbicara, ternyata ada program yang sangat baik dan bagus ya. Dan sifatnya bukan one hit wonder, tapi bisa gradual, terus-menerus. Bagaimana mengembangkan anak muda di kota Bandung yang segudang kreatifitasnya, passionnya juga. Harapan ke depan. Harapan ke depannya sih kita pengennya anak-anak muda di Bandung khususnya, umumnya di Indonesia. Komunitas dan kegiatan yang sudah berjalan di sini, kita bisa bekerja sama terus dengan Klik Spare untuk melakukan program selanjutnya. Biar masyarakat dan pemuda pada khususnya, kita bisa lebih produktif gitu. Ayo kita berberangan, kita membangun Bandung lebih kreatif lagi, lebih produktif lagi, lebih punya passion lagi. Dan yang lebih penting kita punya ahlak atau attitude yang baik di samping kreatifitas itu gitu. Terima kasih telah menonton!